Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Baru beberapa jam isu ekstremis dan resis pula hangatkan Dewan Rakyat Baru sahaja beberapa jam timbalan speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Nur menogul ahli parlimen agar menjaga adab dan etika Dewan Rakyat kembali kecoh dengan isu ekstremis dan resis Ia tercetus apabila Datuk C. Muhammad Zulkifli Dilihat tidak berpuas hati dengan istilah itu yang digunakan Lim Guang Eng ketika membahas ditadiraja pada kamis Di tengah-tengah kekecahan itu beberapa ahli parlimen dari blok kerajaan bangkit mencelah Dan menyifatkan C. Muhammad sengaja menjadikan ia sebagai satu isu Sedangkan terdapat bukti penggunaan istilah berkenaan melalui sebuah video yang tersebar sebelum ini Sebelum itu, Guang Eng ketika perbahasan memaklumkan mencana pertubuhan ekonomi Mengurangkan kosara hidup, menjelmakan peluang pekerjaan yang adil antara penawar kepada racun ekstremis dan resis Yang amat berbahaya dan kini diamalkan pencerama hebat tetapi langsung tidak prihatin atau jahil perihal ekonomi Rukun negara yang mengupuk semangat, muhibah dan ekonomi serta saling menghormati antara kaum harus diberikan penekanan Dan jangan sesekali ada ucapan menghasut atau menyalahkan kaum Bukan Islam sebagai punca rasuah di Malaysia Apabila rasuah tidak mengenal warna kulit katanya Namun sesana bertukar kecoh apabila bekas ketua menteri Pulau Pinang itu menyentuh mengenai ancaman sembeli Terhadap golongan bukan Islam yang didakwanya semata-mata kerana melawan parti politik dan bukannya agama Islam Ahli Parlimen Besut ketika mencela ucapan Guang Eng mendakwa ahli Parlimen Bangan itu Cuba mengelirukan Dewan sambil merujuk aturan mesyuarat Di bawah perkara 36 dalam kurungan 12 Dengan alasan ucapan itu seolah-olah menggambarkan orang Islam akan benar-benar menyembeli bukan Islam Dan ia tidak benar sama sekali Ketika itu beberapa ahli Parlimen kerajaan mencela mengatakan ada bukti video mengenai ucapan dimaksudkan ahli Parlimen Bangan itu Sejurus itu bagi menenangkan keadaan timbalan speaker Elise Lau Kiong meminta semua ahli yang berhormat yang bangkit untuk duduk dan bertenang Guang Eng yang diberi laluan meneruskan perbahasan kemudian menyatakan ada bukti video mengenai kenyataan berkaitan sembeli itu dan laporan polis mengenainya pun sudah dibuat Saya harap polis boleh ambil tindakan terhadap ucapan seperti ini katanya C. Muhammad yang masih tidak berpuas hati terus bangkit sambil menjelaskan mengenai perbisaan antara kafir Harbi dan kafir Zimi Sambil mendakwa Guang Eng keliru dengan tafsiran kedua-duanya Sampil berbisa